Intro Shalom Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali Dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian Marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan Marilah kita bersama-sama Berdoa Bapak kami yang di surga Bapak yang di surga Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih Atas bekat dan kasih sayang Tuhan Di pagi hari ini Dan boleh kami bangun di pagi hari ini Di dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani kami Tuhan yang baik Kami mau mendengar firmanmu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami Agar kami mengerti Isi firman Tuhan Dan melakukannya Terimalah doa Dan semua kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan di pagi hari ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 23 Ayat 46 Dengan tema Jumat Agung Yesus disalibkan dan mati Lukas Pasal 23 Ayat 46 Sebab beginilah firman Allah Lalu Yesus berseru Dengan suara nyaring Ya Bapak Kedalam tanganmu Usrakan nyawaku Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Hari ini adalah Jumat Agung Di mana kita peringati penyaliban Tuhan Yesus Dan saat-saat kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Kita akan mendengar Dan membaca penyaliban Dan kematian Yesus Di kayu salib Dari Lukas Pasal 23 Ayat 33 Sampai dengan ayat 47 Yesus disalibkan Ketika mereka sampai di tempat Yang bernama Temkorak Mereka menyelepkan Yesus disitu Dan juga kedua orang penjahat itu Yang seorang di sebelah kanannya Dan yang lain di sebelah kirinya Yesus berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi Untuk membagi pakaiannya Orang banyak berdiri disitu Dan melihat semuanya Pemimpin-pemimpin Mengejek dia Katanya Orang lain Ia selamatkan Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias Orang yang dipilih Allah Juga prajurit-prajurit Mengolok-olokkan dia Mereka Mengunjukkan Anggur asam Kepadanya Dan berkata Jika engkau adalah Raja orang Yahudi Selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan Di atas kepalanya Inilah Raja orang Yahudi Seseorang dari penjahat Yang digantung itu Mengujat dia Katanya Bukankah engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu Dan kami Tetapi yang seorang Menegur dia Katanya Tidakkah engkau takut Juga tidak Kepada Allah Sedang engkau Menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan Yang setimpa Dengan perbuatan kita Tetapi orang ini Tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus Ingatlah Hakan aku Apabila engkau datang Sebagai Raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya hari ini Juga Engkau Akan ada Bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Yesus mati Ketika itu hari Sudah kira-kira Jam 12 Lalu kegelapan Meliputi seluruh daerah itu Sampai jam 3 Sebab Matahari tidak bersinar Dan Tabir bait suci Terbelah 2 Lalu Yesus berseru Dengan suara nyaring Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawa Dan sesudah berkata demikian Ia menyerahkan nyawanya Ketika kepala pasukan melihat Apa yang terjadi Ia memuliakan Allah Katanya Sungguh Orang ini adalah Orang benar Dari kisah itu Dari kisah itu Kita Mengucapkan syukur Atas peringatan Kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Yang merupakan karya keselamatan Yang merupakan karya keselamatan manusia Di hari Jumat ini Untuk kita yang mendapatkan hidup Saudaraku Saudaraku Pada hari ini Marilah Kita beringati Jumat Agung Dengan suka cita Dan atas karya keselamatan Dari Tuhan kita Yesus Kristus Amin Kita tutup perlindungan Pada pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Tuhan Terima kasih atas Engkat Tuhan pada Jumat Agung ini Dimana Umat Berkumpul Mengingat Karya keselamatan Hidup yang kekal Dari Engkau ya Tuhan Ampun nasalan kami ya Tuhan Agar kami Engkau layakkan Kami percaya Hidup dan mati kami Di dalam tangan Pengasih Tuhan Kami percaya Hidup kekal Sudah kami terima Dengarlah doa dan sempat Hidup kami ini ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Kuih yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Kehubungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita semua Shalom Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya